Terima kasih telah menonton Kondisi sekarang tidaklah mudah Virus Corona yang semakin muabah Mempengaruhi segala sektor Terutama pendapatan masyarakat Semakin sulit untuk mencari rejeki Kini dirasakan Covid ini memang terus terang Kondomi, apa namanya Pendapatan acu Dimana enggak orang kan takut keluar Sepi pak Pangkalan enggak ada apa Kemen, kelumpang Dibilang ada itu satu jam mungkin Atau dua jam baru ada satu Nah itu takut jadi sepi Benar-benar malam itu benar-benar kayak mata mati Ya tak berapa Kalau sebelum Covid Memang lumayan Selama dua bulan ini Menarik sepi Pulang enggak membuat duit Sampai saya mau diusir nih pak Wah pelan itu saya bayar rumah Anak saya masih kecil Yang kecil dulu Terus lima SD Yang gede SIP Ini mau diusir Mau kemana saya pak Kalau pak ini Ini keadaan lagi narik lagi begini Gimana saya harus Mau bayarnya Nunggu saya sudah dapat Udah normal Covid ini baru saya bisa cicil Dia enggak mau tahu Dia harus ada Dari janggulan enggak bayar Baru nyicil kemarin 300 ribu Itu waktu santai Kalau misalnya diusir Saya kemana Di tengah pandemi Virus Corona Yang sedang melanda Indonesia Terselip kebaikan Sama-sama berada di posisi terancam Membuat empati masyarakat tergugah Untuk saling membantu dan bersatu Satu tujuannya Tentu untuk membantu Meringankan perjuangan Di tengah kondisi yang memburuk Sekarang libur Sudah tiga bulan Lockdown Sekolahnya kan di libur ya Saya juga Saya juga Masukai Marta-Makul Sosis bakar Sekarang sama sekali Enggak Sama sekali Karena keliling juga Enggak boleh Terus ada jualan apa Gitu di liga Enggak Enggak sama sekali No Penghasilan saya Kita sama sekali Nol Kita sama sekali Sudah tiga bulan Nol Jadi Memang saling Bagus lah ya Ya Kita Ya Ada sayur apa Kasih ke saya Saya ada sayur apa Saling bagi lah Setulus hati Kami mengucapkan terima kasih Atas donasi para Friends and Partners Yang membantu mereka Yang membutuhkan Melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan Bagi Bapak Ibu Saudara Yang ingin ikut serta Membantu dan memberikan Donasi Peduli Sesama Dapat mengirimkan Melalui rekening BCA BNI Mandiri Dan juga QR Code Pembayaran elektronik lainnya Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan Dan mencantumkan Keterangan transfer Peduli Sesama Dan mohon kirimkan Bukti transfer Ke call center kami Melalui nomor WA 0811 977 7745 Pemberian ini Akan tetap dilaksanakan Setiap minggunya Dengan memberikan Minimal 500 paket Sembako Bagi masyarakat Yang membutuhkan Dan 350 paket Nasi bungkus Sarung Dan masker Bagi mereka Yang tunawisma Mulai dari Kempen diadakan Tahap pengharapan Telah menyalurkan Sebanyak 5721 paket Sembako 1000 paket Nasi siap saji Beserta sarung Bagi masyarakat Tunawisma Dan pemberian Bantuan langsung Tunai bagi 296 kepala keluarga Yang rentan Ekonominya Di masa COVID-19 Helping people Live a better life